awal mulanya saya dengar tentang Ilia itu itu ditunjukkan oleh seseorang kepada saya dia bilang wah ini ada satu cewek yang lagi viral diwawancara oleh dokter siapa itu Li atau siapa itu ya nah lalu tunjukkan kepada saya wah ini cewek ini hebat loh ya maka saya terima itu sebagai ada cewek gitu loh saya juga belum dengar dia tapi dikasih tau ada cewek ya saya lihat mukanya juga muka cewek jadi saya menganggap dia cewek belakangan ada orang yang kasih tau saya eh itu laki-laki loh saya menonton terakhir itu ada video satu orang yang diwawancara dokter siapa dokter Li kayak siapa itu Richard Li itu ya saya kira perempuan ternyata laki-laki yang diwawancara itu saya kira perempuan ternyata laki-laki yang diwawancara itu ya nama Ilia itu loh apakah Isa Almasi itu Yesus bertentangan terjadi ada yang bilang oh bukan 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 ya yang lagi viral anak muda nama Ilia Miron seorang anak muda Apollo Jet umur 19 tahun dia bilang bukan kalau saya beda dengan dia kalau saya bilang iya Yesus itu Isa Almasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya channel yang mengedukasi dan menghibur kita ketahui bersama Ilia diserang dari segala sisi diserang oleh banyak pendeta pengajar teologi kita tahu bahwa Ilia ini adalah seorang pemuda yang hanya modal nekat hanya modal retorika hanya modal tampangnya yang mirip perempuan dan kita tahu Ilia itu saat ini menerima banyak gempuran bahkan saking banyaknya yang mengkritik dia dan menghujat dia sekarang Ilia mengganti nomor WhatsApp kita ketahui dari konten teman-teman kita bahwa Ilia ini sekarang memilih untuk menghindari berhubungan dengan orang-orang yang ada di luar sana dan hanya fokus dengan channelnya sendiri nah itu bagus lah itu satu hal yang bagus jangan terlalu aneh-aneh lah si Ilia ini terus kalau kita lihat sudah banyak sekali pendeta-pendeta yang menyerang Ilia dan Ilia hanya mengandalkan Laskar Polikardus untuk melawan hujatan-hujatan dan serangan pendeta-pendeta ini dan ini ada satu lagi pendeta ya yang ketinggalan sebenarnya kalau menurut saya polemik ini sudah masuk ke minggu ketiga dan pendeta ini baru muncul sekarang cukup telat tapi tetap akan saya kabarkan tetap akan saya reaksi lantaran ini adalah salah satu pendeta yang cukup cukup disukai oleh netizen dan juga saya suka mereaksi video-video pendeta ini jadi pendeta ini siapa teman-teman pendeta ini adalah pendeta Melatok ya pendeta Melatok jadi teman-teman kalau lihat disini di video terbaru dari pendeta Melatok pendeta Melatok tidak sepaham dengan Elia Miron soal Yesus dan Issa Al-Masih ya kalian bisa lihat judulnya ini videonya jadi ini keren nih pendeta Melatok menyampaikan ketidak setujuannya ketidakpahamannya dengan Elia Miron itu bukan hanya sekedar buat konten tapi hal ini dia sampaikan di depan jemaatnya saat ibadah raya ketiga ya di gereja dia tentunya ya saya gak tahu ini dia kotbah di gereja mana tetapi disini kalian bisa lihat kotbah terbaru live artinya ini dikotbahkan pendeta Melatok di gereja kemarin ya hari minggu kan kemarin mereka bergereja dan ini langsung disampaikan di depan kalayat ramai ngeri teman-teman ya jadi pendeta Melatok ini kembali mempermalukan eh gak kembalilah kalau dia baru pertama jadi untuk kesekian kalinya lah pendeta-pendeta mempermalukan Elia di depan umum sudah banyak sekali ya kemarin sebelumnya kita juga melihat bagaimana Esra Soru mempermalukan Elia ya mempermalukan Elia di depan jemaatnya ini giliran Melatok yang kembali mempermalukan Elia jadi memang Elia ini sangat menyedihkan menurut saya sangat menyedihkan sekali teman-teman dia sudah berusaha mewakili kekristianan dia sudah berusaha ya untuk maju menghadapi pihak muslim tetapi malah ditikam nih ditikam dari pendeta-pendeta yang ada di belakang ini menurut Laskar Polikardus ya menurut Laskar-Laskar Polikardus pendeta-pendeta ini menikam Elia dari belakang sehingga kasihanlah Elia gimana kekristianan bisa menang kalau setiap ada yang mau maju menghadapi pihak muslim malah ditikam dari belakang ini kan kacau sekali kalian bisa lihat ya kalau ada pihak kristen yang menyerang islam itu gak akan didukung 100% oleh pendeta gak semua pendeta akan dukung dia apalagi kalau pengajarannya kacau contoh Fatima Sedekah dulu bagi teman-teman yang gak tahu silahkan search Fatima Sadiah ya bagi yang nonton udah lama saya rasa udah sangat familiar ya 4 tahun yang lalu dia adalah Murtadin terbaik 4 tahun yang lalu dia adalah Polikardus terbaik jagoan teman-teman kita sebelah sebelum ada Sobkatul sudah ada namanya Fatima Sedekah Fatima Sedekah dulu dianggap sebagai jagoan utama karena setiap hari berani berdebat menghadapi Bang Zuma bahkan dengan terang-terangan menghina Bang Zuma sedemikian rupa tetapi begitu ketahuan pengajarannya adalah pengajaran Wanes Fatima Sedekah ditinggalkan ya Fatima Sedekah langsung ditinggalkan oleh para pendukungnya bahkan langsung dihujat dan terakhir dia memilih tidak lagi ya mau bergabung dan berkomunikasi dengan pendeta-pendeta orang-orang dari Trinitas dia lebih memilih berjuang sendiri dengan grupnya tanpa ragi saja kalau tanpa ragi grup kan disana mereka menyatukan semua orang-orang di luar Islam yang penting mau menyerang dan menghujat Islam jadi memang ada sekte-sektenya mereka nih ada sekte yang memang tidak peduli ajarannya sesat benar ajaran apapun ya ajaran penyembah apapun mau nyembah kucing sekalipun mereka terima yang penting mau menyerang Islam yang penting mau menghujat Islam itu yang dilakukan oleh tanpa ragi tetapi ada juga kelompok ya di kekristianan ya ini salah satu sempilan yaitu para pendeta-pendeta ya kelompok pendeta yang istilahnya kalau nyerang Islam itu hanya lewat sarkas hanya lewat kalimat-kalimat sarkas tetapi mereka lebih fokus kepada internalnya karena mereka udah lihat internalnya kacau balau gimana kita mau berperang dengan Islam kalau pengajaran Kristennya masih kacau masih hancur lebur nah itulah orang-orang seperti pendeta Mel Atok ini Esra Soru ya memang dia kadang-kadang bisa nyindir-nyindir Islam sarkas ke Islam tapi mereka lebih fokusnya ke internal karena mereka tahu internalnya kacau balau pengajaran teologinya kacau balau jadi mereka fokus ke situ jadi ini kita bisa lihat bagaimana ya para pengkritik kembali menyerang Elia dan bagaimana serangan dari pendeta Mel Atok apakah dia akan mempertanyakan kelamin dari Elia juga seperti temannya Esra Soru kita dengarkan aja lah apakah Isa Almasi itu Yesus bertentangan terjadi ada yang bilang oh bukan 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 ya yang lagi viral anak muda nama Elia Miron seorang anak muda apologet umur 19 tahun dia bilang bukan kalau saya beda dengan dia kalau saya bilang iya Yesus itu Isa Almasi sama secara nama pribadi yang dimaksud itu sama hanya penggambarannya beda saya tidak sama dengan Elia Miron Elia Miron anak baik 19 tahun ilmu akuntansinya atau ekonominya hebat tapi dia terbeban dengan orang Kristen sering dihina maka dia bikinlah akun TikToknya jadi pembelaan iman tapi dia sopan sekali dia tidak ada sembarang saya karena banyak jemaat yang tanya saya makanya saya jadi nonton dia pak gimana tuh saya kepalu pak tau gak Elia Miron saya tidak tahu akhirnya saya nonton menurut pendawan saya itu anak bagus sekali hanya namanya pengetahuan manusia ini kan saya pun banyak kurangnya jadi kita nonton orang lain untuk saling melengkapi Elia Miron bilang Yesus bukan Isa Almasi kalau pendeta Mel Atok percaya Yesus itu sama Isa Almasi masalah bahasa saja masa Ibraninya Yesua lalu Yunaninya lalu turun ke Arab jadi Isa itu sama jadi orang yang dimaksud sama penggambarannya dan teologinya itu yang berbeda gitu kita percaya Yesus lahir di mana Bethlehem di kandang binatang teman-teman Islam percaya Yesus lahir di pohon korma gitu ya lalu apa lagi kita percaya Yesus punya ibu nama Maria dari Nasaret orang Israel percaya ibu Yesus namanya Miriam anak Imron Imron itu Musa pembapak nah itu pikir sendiri sudah jadi Miriam yang mereka maksud itu nah itulah penggambarannya berbeda itu terserah kawan-kawan Islam gitu loh ya kalau kita kan tahu kalau Miriam yang Imron punya anak atau Musa punya saudara itu jarak dengan Tuhan Yesus hampir seribu lima ratus tahun ya itulah penggambarannya beda kalau kita percaya Yesus mati dan bangkit kalau teman-teman Islam Israel masih diserupakan betul ya Pak yang mantan Islam Pak Iskandar Ahmad Saleh ini bukan penistaan ini hanya perbedaan ilmu agama kira-kira begitu ya hanya mau kasih tahu bahwa nubuatan nubuatan tentang Yesus seputaran pertentangannya itu benar terjadi sampai hari ini kalau saya percaya Yesus sama dengan Israel masih Pak Bambang Nursena pernah mengatakan ada Al-Quran bahasa Arab yang diterjemahkan ke bahasa Ibrani disitu Isa Al-Masih disebut dengan Yosua Masyir itu sama Ibrani jadi itu hanya masalah bahasa soal saudara Ilya Miran buat saya itu anak luar biasa kalau yang lain-lain saya lihat dia bagus tapi dalam hal itu saya tidak sama dengan Ilya Miran nah saudara-saudara saya memulai dengan pendahuluan ini karena viral memang di sosial media tetapi karena ini adalah Advent kedua Advent itu artinya kedatangan kedatangan Tuhan Yesus dan gereja punya kalender sendiri bahwa Advent itu Minggu Advent adalah 4 hari Minggu sebelum hari Natal 25 Desember yang tahun ini jatuh pada tanggal 3 tanggal 10 hari ini tanggal 17 minggu depan lalu tanggal 24 dan kemudian masuklah 25 Desember mayoritas Kristen di berbagai belahan bumi Katolik maupun Protestan sepakat merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Raja di atas segala Raja ternyata dalam Adventus itu gereja juga bermaksud bukan saja jemaat memperingati kedatangan Yesus yang pertama yang sudah terjadi pada 2000an tahun yang lalu ya teman-teman sudah dengar ya jadi untuk kesekian kalinya Elia ditabok oleh para pendeta kasihan Elia mengagumi Esrasoru mengagumi Budi Asali serta pendeta-pendeta lain tapi pendeta lain menganggap ini orang entah dari antabranta mana dari planet mana tiba-tiba muncul sok-sok ngerti tentang kekristenan sok-sok ngerti tentang sejarah merasa dirinya paling paham sejarah padahal blunder dan menyesatkan jemaat ini yang bahaya ya menyesatkan orang ini yang bahaya kalau bodoh sendiri gak apa-apa tapi ngajarin orang untuk jadi bodoh ini yang bahaya dan kita tahu banyak berita-berita hoaks banyak ya data-data palsu itu disebarkan dengan cara luar biasa propaganda luar biasa disampaikan dengan kalimat-kalimat yang lembut gampang dipahami dan itu akan dianggap sebagai kebenaran kebohongan yang terus-menerus disampaikan itu akan dianggap kebenaran ini yang bahaya dan ini yang kita lawan ini yang harus kita luruskan omongan Elia kalau bagi orang yang tidak tahu itu kesannya sebagai satu informasi bagi orang yang tidak tahu ini kan bahaya teman-teman ini benar-benar membodohi masyarakat dan ini yang kita lawan orang-orang yang buat konten seperti ini yang kita lawan membodohi masyarakat kita kasihan kasihan sekali ya dan ini terbukti banyak orang yang berhasil dibodohi ya kenapa saya bilang banyak kalian bisa lihat Laskar Polikardus tumbuh makin banyak Laskar Polikardus yang membabi buta membela Elia menghujat pendeta-pendeta sudah banyak sekali pendeta yang dihujat Esra Soru dihujat Deking Adas dihujat semua orang yang menyerang Elia itu dihujat oleh mereka ini kan gila teman-teman kegilaan yang luar biasa orang-orang yang terlibat di dalam dunia Apologi 3 ini seperti pendeta MBM seperti pendeta Esra Soru itu bukan baru kemarin sore mereka itu belajarnya itu sudah sangat-sangat-sangat-sangat panjang kamu itu entah belajarnya dimana kita tidak tahu jadi komentar itu tolong direm dulu ngerti dulu berusaha untuk pahami perspektif orang sudut pandang orang baru berkomentar nanti saya akan kasih lihat depan saudara ini bukan sesuatu yang terkait dengan pertanyaan ini apakah Isa dan Yesus sama sampai sejauh ini tadi baru tonton pendeta MBM saya tonton memang terlambat saya tonton tapi kemudian saya tonton lagi dari awal sampai dengan akhir termasuk saya juga sudah tonton materi dari pendeta Esra Soru terkait dengan Yesus ini kalau untuk Elia Mayon itu saya belum tonton jadi saya tidak akan berkomentar tentang dia tapi saya centungkan namanya karena memang polemik ini dipicu oleh komentar-komentarnya dia saya belum ada waktu untuk menonton apa yang dikatakan oleh Elia Mayon sudah lihat komentar dari orang ini di Facebook tentang pendeta Esra Soru ini orang yang betul-betul tidak belajar apa-apa tidak ngerti apa-apa tapi berkomentar itu dengan mulut yang sangat tajam sangat kurang ajar sekali komentarnya ini perhatikan jadi kalau saudara ikuti presentasi dari pendeta Esra Soru sebelum kita bahas tentang komentar goblok yang tadi itu pendeta Esra Soru mengatakan bahwa Yesus dan Isa itu sama tapi sama dalam hal apa itu yang tadi saya bilang pendeta Esra Soru tidak mengatakan bahwa Yesus dan Isa sama berarti Korhan mengatakan hal yang benar tentang Yesus tadi saya diceritakan seorang teman bahwa rupanya polemik tentang Yesus dan Isa itu sama atau tidak dari apa yang saya sampaikan itu ternyata itu menjadi sebuah polemik yang cukup meluas dan saya memang tidak memperhatikan itu karena saya sedang ada dalam pelayanan ke luar kota lagi pindah dari kota yang satu ke kota yang lain sehingga tidak mengikuti perkembangannya hanya saja saya waktu disampaikan seperti itu wah kok bisa terjadi polemik yang besar seperti itu kemarin juga ya saya diinformasikan oleh pendeta Budi Asali bahwa si Sofiatul juga membahas tentang itu dan dari WA-nya pendeta Budi Asali dan juga Sofiatul itu lalu ada tudingan atau tuduhan dari Sofiatul bahwa saya itu ya memanfaatkan Ilia untuk apa ya pansos lah atau apa itulah ya kira-kira maknanya seperti itu juga saya diinformasikan juga bahwa tadi Pak Deki juga Pak Deki Gades juga sempat membahas masalah ini lalu saya akhirnya lihat videonya Pak Deki lalu dalam video Pak Deki itu dari video Pak Deki saya tahu juga bahwa Pak MJN juga membahas itu sehingga akhirnya saya bilang wah rupanya isu ini atau polemik ini itu cukup meluas ya nah juga sebelumnya saya sudah dapat kabar bahwa wah pokoknya kalau lihat komentar-komentar banyak orang mencaci maki saya segala macam ya kalau bagi saya sih no problem lah saya hidup dengan polemik semacam ini atau mendapatkan cacian mulian makian warna begini ya itu biasanya saya sudah bertahun-tahun hidup dengan model seperti itu jadi no problem hanya saja saya juga heran ya bahwa ada orang-orang tertentu yang masih saja sudah saya klarifikasi masih saja menyatakan atau menunjukkan bahwa Yesus dan Isa itu berbeda loh satu lahir di sini satu lahir di sini beda ini beda ini beda ini ya kalau kamu menunjukkan itu pada saya no problem saya juga mengakui itu ya makanya saya bilang deskripsinya itu berbeda ya tapi orang yang dimaksud orang yang dirujuk dalam bahasanya Pak Dek itu sama ya tapi penggambarannya kamu harus bedakan antara orang yang mau digambarkan dengan penggambaran tentang orang itu nah kita kalau belajar sesuatu itu harus melihat dari berbagai macam sisi berbagai macam aspek kalau kamu belajar kurang jauh kurang banyak maka kamu hanya tahu saja satu masalah hanya dari satu sudut pandang tapi kalau kamu belajar lebih luas kamu akan belajar melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda ya untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang menyeluruh ya jadi ya saya juga baru tahu juga bahwa ada orang yang menggunakan kata-kata yang begitu kasar juga kepada saya saya tahu dari videonya Pak Dek itu dan ya kalau saya setuju dengan Pak Dek orang kayak itu orang goblok dia nah dia kira dia memaparkan itu perbedaan-perbedaan lalu saya tidak tahu perbedaan-perbedaan itu lalu saya menganggap bahwa itu sama dalam pengertian atau dalam aspek yang sama nah jadi saya kira apa yang dijelaskan oleh Pak Dek itu sudah mewakili apa yang saya maksudkan jadi kalau sudara kurang paham silahkan lihat video Pak Dek itu saya kira dia memberikan penjelasan yang cukup baik yang mewakili apa yang saya maksudkan itu nah tapi disini saya tidak mau tertanjang itu lagi ya tapi saya mau menjawab beberapa hal pertama adanya tudingan bahwa saya mau memanfaatkan Elia untuk pansos atau untuk menaikkan Youtube saya astaga justru pikiran model begitu ya pikiran goblok itu ya sebelum Elia muncul juga saya sudah muncul sangat lama jadi ngapain juga saya memanfaatkan nama dia untuk menaikkan nama saya atau Youtube saya ya enggak lah itu tudingan semacam itu lucu sekali ya lalu ada kedua ada tudingan bahwa saya menyerang dia yuh sesama maksudnya kenapa kok apologet kok menyerang si Elia itu loh ya saya kalau melihat ada yang tidak benar atau tidak lengkap itu ya saya juga punya kewansiban untuk menjelaskan itu nah kalau sekedar mengatakan beda atau sama itu hanya satu sisi maka kita perlu lihat komplit mana yang dalam aspek apa sama dalam aspek apa beda nah kalau saya menjelaskan semacam itu lalu itu dianggap serangan terhadap Elia ya lucu lah mungkin kamu perlu belajarlah mengerti apa yang dimaksudkan dengan serangan itu loh ya ketiga soal ada yang mempersoalkan kok mau bahas bisa sama Yesus kok kenapa pakai persoalkan jenis kelaming karena rupanya saya bicara soal Elia itu laki atau perempuan nah saya jelaskan bersudara gini ya awal mulanya saya dengar tentang Elia itu itu ditunjukkan oleh seseorang kepada saya dia bilang wah ini ada satu cewek yang lagi viral diwawancara oleh dokter siapa itu Li atau siapa itu ya nah lalu tunjukkan kepada saya woy ini cewek ini hebat loh ya maka saya terima itu sebagai ada cewek gitu saya juga belum dengar dia tapi dikasih tau ada cewek ya saya lihat mukanya juga muka cewek jadi saya menganggap dia cewek belakangan ada orang yang kasih tau saya eh itu laki-laki loh masa makin kesini kita benar-benar miris ya melihat orang-orang di sebelah makin banyak orang yang merasa pakar ini apa ketularan edis saya gak tau ya apakah mereka ini ketularan penyakit edis yang selalu merasa dirinya pakar selalu merasa dirinya paling ngerti paling pintar padahal nol merasa itu biasa memang merasa kegantengan merasa dia yang paling keren merasa tapi faktanya kan gak seperti itu Elia ini gak ada ilmunya teman-teman ya sorry to say silahkan di cek apa yang dia sampaikan itu semua hanyalah asumsi teologis ngerti ya kalian harus bisa membedakan asumsi teologis sama data Edwin ya si botak metatron itu itu juga asumsi cuman berdasarkan iman kamu bagaimana mungkin kamu memaksakan orang untuk percaya iman kamu padahal orang yang kamu sampaikan itu beda iman gak bisa teman-teman kalau mau ditunjanglah dengan data-data penunjang lainnya berikan data-data yang lain anda sodorkan anda buat dulu kerangka berpikirnya jangan anda paksakan orang setuju dengan anda gak bisa sejak kapan Yesus naik ke surga itu jadi fakta sejarah gak ada teman-teman kalau Yesus terangkat ke surga dan itu disaksikan oleh orang Romawi nyerah mereka langsung gak jadi ya gak akan berani menjajah Israel gak mungkin berani jadi cobalah untuk bisa realistis dan ada hal yang menarik ya saya kemarin ngobrol dengan salah satu teman ya dan dia adalah mu'alaf juga tau gak alasan dia kenapa memilih mu'alaf jadi dia bilang dia bosan dia sangat bosan dengan hal-hal yang berbau supranatural yang tidak masuk di akal waktu dia muda dia terobsesi dengan hal tersebut dia cari dia cari dia ikuti dia penasaran dengan hal-hal yang berbau mistik ya kurang lebih sama dengan Ibnu Kolam lah pengen ketemu Yesus pengen langsung melihat ya keajeban itu tapi ternyata semuanya tipuan semua hanya sugesti dan terakhir dia sudah bosan terakhir sudah bosan dengan yang gitu-gituan dan memilih Islam karena Islam realistis Nabi Muhammad s.a.w. punya banyak mujizat ya punya banyak mujizat tapi gak pernah kita melebai-lebaikan itu mujizat itu hanya tanda kenabian tujuannya untuk meyakinkan orang bahwa beliau adalah Nabi tapi untuk yang lain ya enggak pernah enggak Nabi itu atau perang suruh malaikat yang maju enggak teman-teman saat perang kalau tertebas terpanah ya luka juga bahkan Nabi juga banyak lukanya kan gitu jadi Islam itu gak menjual fantasi-fantasi seperti itu walaupun ya walaupun pada kenyataannya banyak juga cerita-cerita seperti yang ada di sebelah tapi kita gak pernah fokus dengan hal itu gak menjual hal-hal mistik tahayul mimpi-mimpi seperti orang sebelah kenapa anda memilih murtad saya dijumpai sosok putih pak ya kakinya kotor pak kan gitu kenapa anda murtad saat saya pergumulan saya pacaran dengan pacar saya yang muslim saya bingung eh dengan pacar saya yang kristen saya muslim pacar saya kristen saya bingung saya berdoa saya berdoa kira-kira bagaimana eh tiba-tiba Yesus datang menjumpai saya suruh saya ikut jadi kristen ini apa-apaan teman-teman ya apa-apaan terus kemarin yang sudah meninggal artis terkena kanker ya kanker paru-paru nah itu juga luar biasa kesaksiannya apa teman-teman kesaksiannya itu dia katakan ya bahwa dia murtad hanya karena apa teman-teman dia mendengarkan lagu rohani dia sedih tapi sholat gak pernah bayangkan orang yang gak pernah sholat kalau dengar lagu rohani nangis kira-kira itu dari Tuhan atau setan coba saya tanya kalau anda rajin sholat ya anda rajin sholat gak mungkin anda bisa seperti itu ya tapi karena dia gak pernah sholat seperti pengakuannya jarang sholat ya jarang sekali sholat udah gak pernah sholat waktu dewasa waktu kecil aja sholat udah besar gak pernah sholat tiba-tiba ya merasakan yang aneh-aneh gitu yang supranaturali di agama sebelah dan terakhir pindah ya wajar wajar gitu orang-orang yang di islam gak kuat imannya ya gak pernah dekat dengan Allah tiba-tiba dijumpai oleh hal-hal mistik hal-hal mistik yang mereka kira itu Tuhan saya rasa itu wajar karena anda sudah jauh dari Tuhan tentu saja yang akan dekat dengan anda itu setan kan begitu kalau kita dekat dengan Tuhan dengan Allah tentu saja setan juga ngeri-ngeri gitu ngeri-ngeri dekat kita jadi bedanya disitu dan kembali untuk Elia ya saya rasa ini adalah pengalaman berharga untuk dia dimana banyak sekali orang menabok dia baik dari pihak muslim dari internal kristen juga menabok dia dan semoga dengan banyaknya tabukan ini membuat dia bertobatlah membuat dia untuk sadar ya kalau besok mau ngomong itu dicek dulu jangan asal ngoce jangan asal ngomong seakan-akan ngerti ini kan bahaya semoga dengan banyaknya tabukan ini dia bisa bertobat karena tujuan dari tabukan teman-teman ini tentu saja untuk mengajarkan dia supaya dia sadar kan begitu kita kalau tegur orang yang kita menegur teman kita tujuannya kan supaya teman kita sadar bukan karena kita benci tapi karena supaya kita pingin dia sadar jangan lagi menyesatkan orang kan begitu jadi apakah Elia akan sadar atau malah tambah tersesat atau malah dia jadi sakit hati dengan para pendeta dan bersumpah ya saya akan kalahkan pendeta-pendeta itu saya akan lebih terkenal saya akan lebih banyak pengikut apakah seperti itu mari kita tunggu ya jadi ada dua orang yang setelah ditegur biasanya seperti itu orang kalau sudah ditegur apalagi ditegur dengan cara yang keras biasanya dua berubah bertobat bertobat atau yang kedua dendam bentuk dendamnya ya nanti dia lampiaskan dengan menghajar balik orang-orang yang menyerang dia dia kumpulkan pasukan kan nanti dia serang balik saya gak tahu apa yang akan dipilih oleh Elia apakah dia akan seperti Sobkatul yang lebih memilih menyerang balik orang-orang mengkritisi dia dia buat Laskar Polikardus lebih banyak apa yang akan diambil oleh Elia ya kita tunggu sajalah kita sebagai pengamat wait and see ya nanti kita akan berikan tanggapan kita setelah melihat kelanjutan atau respon dari Elia itu aja yang bisa saya sampaikan makasih teman-teman yang udah nyimak di akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video kita berikutnya terima kasih selamat menikmati